Kita kesorotan selanjutnya BP Tapera mengklaim telah mengembalikan dana Tapera kepada ribuan pensiunan ASN atau kepada ahli warisnya. Hal ini diungkap Komisioner DP Tapera, Heru Pudio Nugroho, merespon pemberian ada 124.960 pensiunan ASN yang belum dapat pengembalian dana Tapera. Heru menegaskan pihaknya telah mengembalikan kepada 956.799 pensiunan ASN atau pada ahli warisnya. Senilai 4,2 triliun rupiah. Heru menambahkan seluruh hasil temuan itu telah ditindaklanjuti pihaknya dan dilaporkan kembali ke BPK setelah dinyatakan selesai. Seluruh hasil temuan BPK dimaksud telah ditindaklanjuti oleh BP Tapera. Dalam artian semua hak kepesertaan yang menjadi substanti temuan sudah kita kembalikan ke peserta penerima hak setelah kepesertaan yang berakhir yang ASN yang pensiun. Dan sudah kami laporkan ke BPK tindaklanjutnya kemudian telah dinyatakan selesai oleh BPK. Hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan dana Tapera tahun 2020-2021 menunjukkan ada lebih dari 124.000 pensiunan peserta Tapera belum menerima dana mereka. Total jumlah dana yang belum disalurkan mencapai 567,5 miliar rupiah. 124.000 anggota Tapera itu sebagian telah meninggal dunia dan pensiun namun masih tercatat sebagai peserta aktif. Data tersebut merupakan hasil konfirmasi BPK ke TASPEN dan Badan Kepegawaian Nasional. Temuan BPK juga menyebut ada 40.266 data ganda pensiunan peserta Tapera. Dana dari data ganda tersebut mencapai 130 miliar rupiah.